Islam bukan firqoh Islam ya agama inna dina inda Allah ilislam tolak ukurnya itu Allah bukan manusia bukan apa kata guru kita membuat sebuah buku mencatat nama-nama ustaz-ustaz untuk ditahjir ini itu kalau tadi ala ini diteruskan kan kalau memang perlu mentahjir dengan bahasa yang baik alasan yang kuat bukan kila waqala ilmu itu bukan kila waqala ilmu itu kalallah waqala rasul waqala sahabat dengan syait ini indahnya Islam cuma mau bilang apa itu yang terjadi setiap kelompok merasa paling baik makanya di awal kemarin saya bahas ini bentar lagi Ramadan kita yang rusak lawang hadis yang bilang puasa dengan melihat bulan berbuka dengan melihat bulan ada yang nyaut N.O begitu kata kalau memang gak bisa dilihat genapkan sa'ban 30 hisap sama dia begitu sebenarnya kalau dia mau baca autobiografi Buya Hamka semoga orang mulia ke Buya Hamka ada catatan tulisan kecil beliau itu beliau orang Muhammadiyah yang beliau mengatakan bahwa betapa mulianya hadis yang rusul turunkan ini semoga orang mulia orang yang berilmu cuma kebawahnya ini taklit kebawahnya taklit nah tidak ada agama dengan taklit apalagi taklidin akma gak boleh sahabat mengatakan agama ini tinggal nyontoh jangan buat yang baru sempurna sudah siapa yang bilang sempurna Allah ketika ayat ini turun futuh Mekah hajiwada beberapa waktu Nabi wafat setelah itu sebagian mengatakan ini ayat-ayat terakhir di ayat Rasul sebagian lagi mengatakan ayat ini ini ayat-ayat terakhir Allahu'ala biswad tapi itu memang dekat waktunya iya futuh Mekah beliau berpidato di hadapan masyarakat mengatakan ku tinggalkan kalian putih bakcangkang telur yang malamnya lebih terang daripada siangnya bayanatil hukum hukum telah dijabarkan bayanatil hukum hukum telah dijabarkan diakui oleh dunia orang-orang kafir Parsi pun tahu sempurnanya ini agama walahi ma'at malah hadad din betapa sempurnanya agama ini sampai-sampai sahabat mengatakan dulu-dulu-dulu orang Yahudi Nasrani melihat muka kami para sahabat bisa masuk Islam kenapa? karena Islam pas makomnya agama yang mewarnai tampak jelas di wajah orang-orang Islam ada bekas sujud di wajah orang Islam nah kalau kita kan kalimat bekas sujud diidentikan sama cemong dijidat betul? itu muslim iya memang kalau sujudnya betul cemong betul ya tapi kan kesian yang udah asem urat gak cemong cemong betul gak bisa sujud kadang gak kesana juga arahannya